Kepada para ulama, para ustaz, para da'i, para imam-imam Agar yang pertama kita jangan terpancing Dengan kejadian-kejadian seperti itu Dan kita juga harus masak-masak Jangan gampang terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang justru menambah buruk Dalam hati kita menambah stres Ulama itu tidak boleh stres, harus anti-stres Karena ulama sendiri yang mengajarkan kepada umat agar menjadi anti-galau Lalu juga Jadi supaya tidak memperkeruh suasana Jadi jangan sampai lahir suhu Tuhan-suhu Tuhan kepada si A wala kepada si B Lalu lahir juga tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang memperburuk Yang memperburuk itu Lalu buruk sangka kepada pemerintah Buruk sangka Buruk sangka kepada pihak kepolisian Buruk sangka kepada aparat Ya Jangan-jangan Jangan seperti itu Jangan Kita harus Hati-hati Jangan sampai tergiling Dengan Adanya Opini-opini Atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik Namun Kita semuanya harus selalu hati-hati Siaga satu dan mempersiapkan Segala Torikoh Segala Kaifiyah Segala cara penjagaan Agar Para ulama kita Terhindar Ya Dari segala hal yang tidak diinginkan Lalu Yang kedua Para asatid Para ulama Seyugyanya Terus mendawamkan Doa-doa Hisin Ya ini doa-doa penjagaan Para ulama kan punya doa-doa tersebut Para ustad-ustad Tentunya punya doa-doa tersebut Dalam Islam Diajarkan Ya Oleh para ulama Para awliya Diijazahkan Doa hisin Ayat-ayat-ayat Hisin Penjagaan Termasuk penjagaan Daripada Kejahatan Manusia Bahkan dari Apa serangan Serangan binatang Dari kejahatan Dari kejahatan setan Kejahatan bangsa jin Dan juga Dari warna-warni balak Warna-warni musibah Apa diantaranya Ini jemaah harus punya Dan ini sekaligus Ijazah Ya Bagi yang belum Diantaranya setiap Habis sholat Mewiridikan Membaca Ayat kursi Dalam sehari semalam Tujuh belas kali Tujuh kali Habis subuh Tujuh kali Habis maghrib Satu kali Satu kali Sahabis sholat Duhur Asar dan isya Lalu Yang tujuh itu Kefiahnya yang Buya terima Dari Guru Untuk penjagaan Membaca ayat kursi Yang pertama Ditiupkan ke depan Yang kedua Ke kiri Yang ketiga Ke belakang Yang keempat Ke kanan Yang kelima Ke atas Yang keenam Ke bawah Yang ketujuh Nah Dihukkan ke sini Dari Pundak ini Ke dada Dari sini Dada Dari sini Nah Pertama-tama Diisap dulu Isap Setelah Setelah diisap Lalu Tiupkan Lalu Kalau Pembacanya Setelah Apa Saratuhur Ashar Dan Isah Yang sekali Baca Dikinikan Tiupkan Sambil Muter Sambil Muter Melilingkan Muter Tiup Dengan Niat Meminta Kepada Allah Penjagaan Dari Segala Kejelekan Makhluk Apa Saja Dan Dari Segala Balak Dan Juga Minta Minta Kepada Allah Didatangkan Segala Kebaikan Dari Semua Arah Ya Ini ayat Kursi Lalu Setiap Mau tidur Bacakan Tujuh Kali Ayat Kursi Ya Lalu Baca Kulhu Falak Anas Satu Kali Satu Kali Baca Ayat Kursinya Tujuh Lalu Baca Kulhu Falak Anas Satu Kali Satu Kali Tiupkan Ke Telapak Tangan Lalu Usapkan Ke Seluruh Badan Kita Nah Ini Badan Kita Semuanya Akan Dijaga Oleh Allah Dari Segala Kejelekan Ketika Kita Lagi Tidur Dari Segala Balak Kan Yang Menggertak Ya Dari Kejahatan Binatang Sekalipun Kan Semuanya Dari Kejelekan Bangsa Jin Kejahatan Bangsa Jin Yang Jahat Ya Akan Dijaga Oleh Allah Dan Akan Disembuhkan Dari Segala Penyakit Lalu Juga Ketika Berpergian Keluar Dari rumah Mau Ngantor Mau Ke Pasar Bacakan Dulu Ayat Kurusi Ya Sebelum Pergitu Tujuh Kali Dan Baca Bismillah Tawakkaltu 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 Tidak Pakai Wow Juga Ada Riwayat Sama Nah Kalau kita Berpergian Seperti itu Maka Diiringi Oleh Para Malaikat 70.000 Malaikat Akan Menjaga Kita Sampai Kembali Lagi Ya Siap Mau Berpergian Kemana Saja Maka Di Perjalanan Tidak Akan Menemukan Kecelakaan Lalu Juga Ketika Pulang Ke Rumah Jangan Lupa Selalu Baca Salam Baik Ada Orang Maupun Tidak Ada Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Masuk Rumah Lalu Bacakan Salam Kepada Begini Nabi Besar Muhammad Salam Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Assalihin Masuklah Ke rumah Ya Kaki Kanan Dulu Kalau Keluar Dari Pintu Rumah Harus Kaki Kiri Kalau Kalau Masuk Ke rumah Harus Kaki Kanan Kalau Keluar Dari Rumah Dari Pintu Harus Kaki Kiri Kalau 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 Sudah Masuk Ke Rumah Bacakan Disana Ayat Kurusi Satu Kali Lalu Bacakan Surat Kuluhu Satu Kali Siapa Orang Yang Membaca Itu Setiap Masuk Rumahnya Maka Rumah Tersebut Tidak Akan Sepi Dari Rejeki Ya Rumah Kita Itu Atau Orang Ini Rumahnya Susah Rejeki Itu Walah Di Tempat Ini Kok Saya Jadi Susah Setiap Masuk Rumah Bacakan Salamnya Seperti Itu Lalu Setelah Salam Baca Apa Ayat Kursi Satu Kali Lalu Baca Terhul Ya Dan Dijaga Rumah Kita Dari Berbagai Bencana Tidak Akan Ada Yang Berani Masuk Ke Rumah Kita Daripada Siapapun Yang Akan Berbuat Kejahatan Baik Bangsa Syetan Bangsa Jin Kan Atau Manusia Atau Binatang Sekalipun Pahami Itu Dawam Kan Kalau Kita Masuk Ke Toko Pasar Ya Masuk Ke Pasar Baca Juga Seperti Yang Barusan Ya Toko Kita Baca Baca Juga Seperti Yang Barusan Tambahin Setelah Baca Kulhunya Baca Surat Falak Dan Anas Lalu Membaca Salawat Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Bacakan Salawat Nariah Ya Sebelas Kali Ini Banyak Hatta Barusan Maaf Request Minta Supaya Dagangan Saya Laku Supaya Usahanya Kan Maju Dan Barokah Niat Kita Sudah Baik Mencari Rizki Yang Halal Untuk Bekal Ibadah Mencari Rizki Yang Halal Untuk Bekal Ibadah Mencari Rizki Yang Halal Yang Menjadi Wasilah Ibadah Kita Semakin Baik Hati Kita Ingatan Kepada Allah Semakin Baik Hubungan Dengan Allah Semakin Baik Iman Islam Kita Semakin Menyempurna Nah Minta Kepada Allah Rizki Itu Seperti Itu Niatnya Sudah Baik Caranya Usaha Jual Belinya Terhindar Dari Akad Akadan Yang Haram Akad Akadan Ribak Nah Udah Itu Tidak Cukup Segitu Kalau Masuk Toko Masuk Tempat Tempat Usaha Kita Bacakan Yang Tadi Bacakan Ini Doa Agar Toko Kita Itu Berkah Dan Dagangan Kita Laku Tapi Niatnya Niatnya Jangan Sampai Salah Bukan Mencari Kekayaan Untuk Menumpuk Kekayaan Bukan Tapi Kita Dalam Ibadah Kepada Allah Ini Membutuhkan Juga Dana Dana Ingin Kita Berangkat Ke Pengajian Perlu Dana Tuhan Butuh Kendaraan Butuh Buat Bensinnya Kendaraannya Juga Harus Dirawat Oleh Kita Butuh Kita Untuk Sodakoh Untuk Jariah Untuk Membelah Ke Orang-orang Yang Lemah Sodara Tetangga Untuk Ikut Berjuang Dengan Ulama Dan Sebagainya Nah Niatnya Harus Bagus Jadi Bacakan Apa Yang Tadi Seperti Yang Mau Masuk Ke Rumah Tapi Setelah Kulhu Baca Apa Falak Dan Selalu Baca Salawat Raya Sebelas Kali Itu Akan Terjaga Sihir Juga Kalau Sudah Ada Yang Menyihir Kan Dagangan Dagangan Kita Toko Kita Oleh Tukang Sihir Maka Itu Setannya Jin-jin Jahatnya Akan Kabur Dari Toko Kita Ya Walaupun Ditaruhin Apa Suka Ada yang Naruhin Itu Naruhin Ini Akan Kabur Semuanya Ya Akan Kabur Jangan Khawatir Ada yang Naruh Tanah Kuburan Ada yang Naruh Darah Umamanya Ada Macem-macem Itu kan Ada Kadang Kayak Boneka Bonekaan Kadang Dan Sebagainya Itu Nggak usah Takut Nggak usah Takut Ya Nggak usah Takut Pokoknya Buang saja Buang saja Itu Bersihkan Itu kan Ada yang Naruh kotoran Pokoknya Bersihkan Toko Kita Usahakan Selalu Bersih Toko Kita Secara Lahiriah Bikin Indah Bikin Menarik Bikin Wangi Sehingga Orang datang Ke toko Kita Itu Senang Bersihkan Bersih Menarik Lahiriah Lalu Pelayan Pelayan Kita Harus Ramah Ini Harus Baik Penampilannya Baik Bukan Baik Itu Terbuka Oratnya Bukan Harus Baik Menarik Akhirnya Teteknya Kelihatan Dikit Boleh Terbuka Oratnya Sengaja Ditaruh Wanita Wanita Yang Seperti Itu Supaya Menarik Oh Ini Keterlaluan Ente Ya Keterlaluan Tidak Boleh Seperti Itu Bahkan Yang Datang Nanti Orang Yang Jalang Yang Datang Itu Ingat Ya Ingat Daya Tarik Itu Tidak Akan Bisa Menyamai Apalagi Melebihi Akhlak Yang Mulia Akhlak Yang Mulia Pelayan Pelayan Di toko Harus Berakhlak Mulia Sahabat Ngadapi Pembeli Kadang-kadang Pembeli Nyebelin Ngeselin Ngacak-ngacak Dagangan Dan sebagainya Ujungnya Pergi Enggak Beli Kan Kuala Nawar Harus Sahabat Sahabat Harus Selalu Senyum Benar Benar Itu Ya Ingat Penjagaan Penjagaan Apalagi Doa Dari Sisi Doa Penjagaan Penjagaan Dari Sisi Doa Setiap Habis Sholat Itu Membacakan A'udhu Bikalimatillah Hitam Madi Mingsyari Makhlaq Tiga Kali A'udhu Bikalimatillah Hitam Madi Mingsyari Makhlaq A'udhu Bikalimatillah Hitam Madi Mingsyari Makhlaq Aku berlindung Kepada Allah Ingat Dengan Semua Kalimat Kalimat Allah Yang Sempurna Dari Segala Kejelekan Makhluk Allah Artinya Lalu Baca Bismillah 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 Ya, tiga kali Itu, kalau da'awam dua doa itu Maka Allah akan menjaga kita dari segala bala Yang datang dari atas, datang dari bawah Datang dari kanan, kiri, depan, belakang Ya, dimana saja kita berada akan dijaga Akan dijaga Ya Dan akan dijaga dari segala kejelekan binatang Ya, dari sengatan, sengatan Dan kalajungking, binatang yang beracun-beracun dan sebagainya Ular dan sebagainya Termasuk betang buas Itu didawamkan Kalau sedang musim beribut Ya, musim banyak pembunuhan, bega dan sebagainya Itu setiap sholat dibacakannya Kalau, biasa-biasa Aman, minimal setiap habis subuh dan habis maghrib Setiap habis subuh dan habis maghrib Jadi bacakan doa tersebut Tapi kalau musim ribut Musim perang Nah, itu dibacakannya setiap sholat Bacakannya Maka tidak ada makhluk yang bisa mencelakakan Diri orang yang mendawamkan doa tersebut Setiap habis sholatnya Setelah itu Membaca Bismillahimashallah La quwata illa billah Masya Allah Kullu ni'mati minallah Masya Allah Al khairu kullu biadillah Masya Allah La yasrifu su'a illa Allah Empat kali Baca itu Bismillahimashallah La quwata illa billah Masya Allah Kullu ni'mati minallah Masya Allah Al khairu kullu biadillah Masya Allah La yasrifu su'a illa Allah Berapa kali? Empat kali baca itu Allah Jadi minimal pagi dan sore Ya, ini maghrib Habis subuh dan habis maghrib Kalau musim ribut Sekali lagi Bacakan setiap habis Sholat Nah Kaifiyat Baca ayat kursi Yang tujuh kali Pagi tujuh kali sore Yang ditiup-tiupkan Ke kiri Keliling Kalau musim ribut Putaran Balikan Biasanya kan ke kiri Nah Ini kalau musim perang Musim ribut Banyak pembunuhan Banyak penculikan Balikan Jadi ke depan Ke kanan Belakang gitu Meniupkannya itu Tetap ke atas Ke bawah Tetap Ya Yang biasanya ke kiri dulu Sekarang kemana? Ya kanan Ya Kalau musim Seperti itu Nah Itu kaifiyat yang diterima Daripada Guru Dari apa Ya Daripada leluhurnya Dibdat Mahmud Nah Dah Itu dawamkan Lalu ada yang Harus didawamkan lagi Apa Setiap Sholat Sunnah Subuh Suratnya Harus dua-dua Kan Suratnya Biasanya Kuliah Dan Kulhu Itu kan Nah Sekarang Tambah Rokat pertama Itu Surat Alam Nasroh Dan Kuliah Nanti Surat kedua Alam Taroh Dan Kulhu Itu kan Siapa orang yang Dalam Sholat Sunnah Subuhnya Sebelum Sholat Subuh Dalam Sholat Subuhnya Membaca Surat Tersebut Dijaga Dari Kejelekan Kejahatan Semua Makhluk Allah Yang Nampak Yang Tidak Nampak Rokat Pertama Apa Alam Nasroh Dan Kuliah Rokat Kedua Alam Taroh Dan Kulhu Yata Lalu Setiap Pagi Sore Bacakan Yasin Satu Kali Sekali Karena Membaca Yasin Pagi Dijamin Sampai Sore Baca Yasin Sore Dijamin Sampai Pagi Sampai Sampai Terima kasih. 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 Bikin pengamanan orang Diroling Silih berganti Untuk pengamanan Ulama-ulama kita Dan juga kalau berpergian Ke undangan-undangan sekarang terjadi Beberapa tahun yang lalu Motifnya Caranya Dijemput Padahal yang menjemput justru yang akan membunuh Yang akan menganiaya Jadi bagian Penjadualan Yang menerima jadwal katanya undangan Keanu padahal tidak ada Undangan Keanu itu Ada lagi yang ada Penjemputan didahului oleh Orang yang mau berbuat jahat Sohibul betnya padahal Belum datang menjemput Ini orang yang mau jahat menjemput duluan Dia sudah tahu Nikiai jadwalnya di Anu Jadi para daik Harus Diusahakan Keberpergian itu Dengan penjemput-penjemput Yang diakini Amat Bahkan lebih baik Mobil sendiri Ya kita punya pengawal sendiri Terjaga Itu dikasih tahu Tidak boleh ada yang ikut ke mobil Kita Daripada orang-orang yang tidak dikenal Nah Harus seperti itu Harus seperti itu Ini lahiriyahnya Lahiriyahnya Ya Apakah perlu bawa golok Kiyai Jangan Jangan Ya Kau perlu bawa golok Ya Boya juga ditawari Senjata api Juga ditolak Ya Jangan Cukup Belajar ilmu bela diri Bawa tongkat Tongkat Tidak gampang Patah Gitu Kruyung Nah Bawa tongkat Ya Ya kan Tongkat lebih panjang Dari golok Ya enggak Tongkat lebih panjang Dari golok Nah Dan tongkat Secara umum Sari kata Jak итог Tidak Kau Sari kata Sari kata Sari kata Unknown 练 Baru Son Harus M wanted quello Sari kata Sari kata couple Sari kata Sari kata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.